Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian sobat album semoga kalian sehat selalu ya kembali bersama saya di channel asri album sejarah indonesia channel yang membahas seputar perjuangan bangsa indonesia sebelum saya melanjutkan video ini saya berharap semoga permasalahan yang ada di pulau Rempan dan Galang segera selesai ya dan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana semoga diberikan ketabahan dan kesabaran atas permasalahan yang terjadi di sana memang beberapa akhir ini nama pulau Rempan dan Galang sedang naik daun tetapi saya tidak akan membahas permasalahan yang ada di sana saat ini di video ini saya akan membahas sejarah yang terjadi di pulau Rempan dan Galang setelah masa proklamasi sekutu yang mengirimkan pasukan inggris tiba di indonesia pada bulan september 1945 mereka bertugas membebaskan tawanan perang dan interniran atau Elliott Prisoners of Wars and Interniers atau ABWI serta menerima penyerahan Jepang dan memulangkannya ke Jepang tugas serikat itu tidak mungkin dapat dijalankan jika tidak dibantu oleh pemerintah Republik tulis Surosyan Anwar dalam kisah-kisah Jakarta menjelang kelas ke-1 pada tanggal 24 Desember 1945 tercapai kesepakatan antara tentara keamanan rakyat yang kini dikenal dengan TNI dan pasukan sekutu tentang pengangkutan ABWI dan pelucutan serta pemulangan tentara Jepang untuk itu dibentuk badan penyelenggara POPDA yaitu Panitia Urusan Pemulangan Jepang dan ABWI yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Sudipyo dan Jenderal Mayor Abdul Kadir yang bermarkas di Solo menurut Ahana Sution dalam sekitar perang kemerdekaan Jili III diplomasi sambil bertempur atas kegiatan Jenderal Abdul Kadir dan Jenderal Sudipyo yang disebut Jenderal-Jenderal ABWI maka pada tanggal 2 April 1946 tercapailah persetujuan tentang cara-cara penyingkiran tawanan-tawanan Jepang serta sekutu dari daerah-daerah Republik pada tanggal 24 April 1946 rombongan ABWI pertama berangkat dari Jawa Tengah ke Jakarta 4 hari kemudian rombongan tentara Jepang pertama bertolak dari Malang ke Pulau Boholinggo yang seterusnya diangkut ke Pulau Galang di Kepulauan Riau pada 18 Juni 1946 selesailah penyingkiran semua tentara Jepang dari Jawa Timur yakni sebanyak 35.345 orang tulis Nasution namun penyingkiran tawanan-tawanan bangsa Belanda belumlah selesai dan terus menjadi objek pertengkaran antara kedua belah pihak sementara itu Rau Sihan menyebut tentara Jepang yang diangkut dari Jawa Timur dan Madura kurang lebih 40.000 orang Lieutenant General Iwabe bekas komandan tentara Jepang di Jawa Timur memberikan wawancara kepada wartawan di Hotel Bromo Malang ia menyatakan terima kasih kepada pemerintah Republik atas perlakuan yang diberikan selama ini kepada serdadu-serdadu Jepang tulis Rau Sihan Nasution mengatakan untuk memberikan penerangan kepada rakyat pemerintah memberikan kesempatan kepada wartawan-wartawan untuk ikut dalam pengangkutan pasukan Jepang yang akan dikembalikan ke negaranya pada 27 April 1946 para wartawan berkumpul di Malang esok harinya mereka mengunjungi beberapa kamp Jepang di Jawa Timur di bawah pengawasan TRI selanjutnya tawanan Jepang dari kamp-kamp di bawah ke stasiun kemudian dengan kereta di bawah ke pelabuhan yang ditunjuk proses proses ini berjalan dengan lancar ya sobat album pada tengah hari tanggal 29 April 1945 kapal Bansomaru mengangkut 360 tawanan Jepang bersama anggota TRI dan wartawan berangkat dari pelabuhan Propolinggo menuju Pulau Galang esokan harinya menyusul kapal Nansin Maru dengan membawa 800 orang Jepang selain itu Rossihan menyebut dua kapal Jepang berangkat dari Cirebon menuju Pulau Galang dengan membawa 589 orang Jepang di Pulau Galang mereka diterima oleh beberapa orang opsir Inggris serta para pembesar-pembesar Jepang di Jawa diantaranya bekas Nemo Bucu Tuan Tokonami bekas Residen Periangan dan lain-lain disini pun mereka tinggal sehari semalam meninjau keadaan kem-kem Jepang tentara Jepang yang ditempatkan di pulau tersebut di Pulau Galang berasal dari Kepulauan Andaman Nikobarin Malaysia Singapura Sumatera dan Jawa sedang tentara Jepang dari Kepulauan lain di Asia Tenggara dikirim langsung ke Jepang menurut wartawan kedaulatan rakyat waktu kami tiba di sana sudah tercatat 65.000 orang Jepang yang didaratkan di Pulau Rempang dan Galang dan diantara jumlah sebanyak itu sudah ada 38.000 orang yang telah dikirim kembali ke Jepang jadi kediaman mereka di pulau-pulau itu adalah untuk sementara pengangkutan ke Jepang dari pulau-pulau itu berlangsung dengan cepat selama kami 2 hari tinggal di sana telah bertolak ke Jepang 14.000 orang dengan memakai 2 buah kapal besar setelah ikut mengamati pengangkutan tentara Jepang ke Pulau Rempang dan Pulau Galang wartawan kedaulatan rakyat menyimpulkan bahwa usaha POPDA di bawah pimpinan Lieutenant General Sudipio di Solo dan wakil di Jawa Timur Mayor Mahmud berjalan dengan rapi dan memuaskan itulah sekelumit sejarah yang pernah berjadi di Pulau Rempang dan Pulau Galang peristiwa bersejarah di mana kedua pulau ini menjadi basis pemulangan ribuan tentara Jepang yang kalah yang kalah perang pada tahun 1945 sampai 1946 yang sudah saya jelaskan di awal tadi namun musuh sobat album perlu ketahui tidak semua tentara Jepang itu kembali ke negerinya saya pernah membaca juga kurang lebih sekitar seribu tentara Jepang masih bertahan di Indonesia sampai pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 tentara Jepang yang tidak kembali ini memang mereka membantu perjuangan bangsa Indonesia mereka membantu para pejuang untuk melawan pasukan Belanda melatih para pejuang dan itu memang fakta yang benar ya sobat album bukan hanya sekedar tulisan di buku-buku sejarah tentara-tentara Jepang ini juga tetap bertahan memang sebagian ada yang tidak mau pulang tidak mau kembali ke negerinya dan membantu perjuangan bangsa Indonesia fakta ini juga saya temukan di beberapa dari cerita para veteran yang pernah saya temui mungkin itu saja ya sobat album atas apa yang pernah terjadi di Pulau Rempang dan Pulau Galang semoga permasalahan yang ada di sana sekali lagi saya doakan semoga segera selesai saudara-saudara kita di sana bisa hidup dengan nyaman dan tenang dan centram damai sentosa amin mohon maaf kata dan informasi jika ada salah yang saya sampaikan kalian bisa menambahkan informasinya di kolom komentar di bawah tunggu pembahasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia lainnya hanya ada di ASRI album sejarah Indonesia sejarah tidak membuatmu kuno sejarah membuatmu maju wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati